Intro Baiklah ada adik semua Pada kali ini kita akan membahas soal tentang kurpa Nah diketahui beberapa bentuk akar, bilangan, dan berupa persamaan Yang akan kita jodohkan dengan persamaan grafik berikut Jadi kurpa melalui titik negatif 1,0, negatif 2,10, dan 2,10 Dengan titik puncaknya adalah 0,2 Tentukan persamaan grafik tersebut Nah untuk menyelesaikan soal berikut Kita bisa menggunakan bentuk persamaan kuadrat Persamaan kuadrat Persamaan kuadrat adalah Y sama dengan AF kuadrat ditambah BX ditambah dengan C Karena kita lihat disini merupakan bentuk parabola atau bentuk kurpa dari persamaan kuadrat Nah kemudian kita bisa menggunakan titik puncak untuk mencari nilai C Menggunakan titik puncak Menggunakan titik puncak 0,2 Persamaan kuadrat itu adalah AX ditambah BX ditambah C Kita tuliskan dengan 2 sama dengan 0 ditambah dengan C Jadi nilai C nya adalah Oke sama dengan 2 Selanjutnya kita menggunakan titik potong Titik Kita menggunakan titik potong di sumbu X Berarti kalau di sumbu X Maka Y nya sama dengan 0 Kalau kita cari yang sumbu X disini Ada negatif 1,0 dan 1,0 Untuk yang pertama kita uji yang ini Berarti kalau negatif 1 Maka A dikali dengan negatif 1 dikuadratin tetap A Kemudian negatif B dikali negatif A sama dengan negatif B Ditambahkan nilai C2 Nah maka disini kita peroleh Sebagai persamaan 1 A kurang B sama dengan negatif 2 Sebagai persamaan 1 Kemudian yang kedua Ada 0 sama dengan A dikali dengan 1 A dikali dengan 1 dikuadratkan Kemudian ditambah dengan B dikali 1 Seperti bab B Kemudian C adalah 2 Nah kita tuliskan nih Persamaan 2A ditambah B Sama dengan negatif 2 Sebagai persamaan 2 Maka kita eliminasi Selanjutnya kita eliminasi Persamaan 1 dan 2 Kita eliminasi Kita eliminasi Persamaan 1 dan 2 Setelah kita eliminasi Kita tuliskan Persamaan 1 adalah A dikurang B sama dengan negatif 2 Dan persamaan 2 A ditambah B sama dengan negatif 2 Nah bisa kita jumlahkan dan bisa kita tambahkan Terus A ditambah A sama dengan 2 A Negatif B ditambah B habis Sehingga dikurangkan negatif 4 Maka A negatif 4 berdua bagi A sama dengan negatif 2 Setelah kita eliminasi Setelah kita eliminasi Nilai A yang kita proleh sama dengan negatif 2 Lalu kita substitusi Kita substitusi Kita substitusi A sama dengan 2 ke persamaan 1 A sama dengan negatif 2 Dikurang B sama dengan negatif 2 Berarti negatif B negatif 2 ditambah dengan 2 sama dengan 0 Maka B nya adalah 0 Jadi persamaan dari kurpa tersebut adalah Nah kita simpulkan Kita simpulkan Persamaan grafik tersebut adalah Nah kita mengacunya ke bentuk persamaan yang ini A X kuadrat ditambah B X ditambah C Tadi telah kita peroleh bahwa nilai A nya negatif 2 B nya adalah 0 Dan C nya adalah 2 Jadi kita tuliskan langsung Y sama dengan negatif 2 E kuadrat Kita tambah dengan B nya 0 ya Berarti tidak kita tuliskan Langsung saja Nilai C adalah 2 Nah Kalau kita hubungkan ke bentuk yang akan kita jodohkan Berarti bentuk yang sesuai adalah bentuk ini Y sama dengan negatif 2 E kuadrat Ditambah dengan 2 Nah kita tuliskan Kita lingkarin jawaban Dari soal berikut Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih telah menonton! selamat menikmati